Intro Sejumlah warga masih berada di luar rumah karena masih khawatir dengan kejadian serupa yang akan terjadi lagi. Sejumlah ibu terus menangis menceritakan kisah pilu bencana angin puting beliung yang nyaris merenggut jiwanya. Kondisi rumah yang berdiri tanpa atap ini membuat keluarganya harus rela mengungsi ke rumah kerabatnya yang terdekat. Kondisi rumah yang berdiri tanpa atap ini membuat keluarganya harus rela mengungsi ke rumah kerabatnya yang terdekat. Ketua RT dan seluruh warga yang menjadi korban berharap pemerintah segera memberi bantuan darurat berupa tenda dan makanan instan siap saji. Karena sebagian besar warga yang menjadi korban masih mengungsi di rumah kerabat yang tak terkena dampak bencana angin puting beliung. Ditambah saat ini cuaca di sebagian wilayah kota Kupang masih terus digunyur hujan. Putar kami juga sampai kami, untung tidak ada apa-apa buat kami, Bapak. Puji Tuhan kami selamat. Begitu kami keluar angin, putar kami juga sampai kami terbanting juga. Mereka yang di sebelah sini datang panggil kami nginapli tetangga. Iya, ini Bapak Tuhan sudah mati, sudah 8 tahun. Bapak sendiri-sendiri. Itu dari Bapak, Bapak minta dari Bapak. Bapak minta dari Bapak, Bapak minta dari Bapak, Bapak pendapat. Pokoknya Bapak dengar dari Bapak, mau ke mana-mana itu saja Bapak dengar. Dari Kupang NTT, Denny Fernandes Triberata TV, Salam Triberata. Dari Kupang NTT, Denny Fernandes Triberata TV, Salam Triberata TV, Salam Triberata TV.